bismillahirrahmanirrahim sabab-sabab untuk supaya mudah gemulail gimana cara untuk supaya mudah gemulail ada asbab bohirah ada asbab batinah ada sebab yang berkaitan dengan yang bohir ada sebab yang berkaitan dengan yang batin sebab yang berkaitan dengan yang bohir supaya bisa lancar mudah gemulail pertama jangan banyak makan inti ini manusia bukan kerbuk jangan banyak makan ya jangan terlalu sedikit lemes sakit nanti difus nanti artinya jangan banyak makan diatur makannya kenapa orang yang banyak makan banyak minum nanti orang yang banyak makan dan minum berat tubuhnya ada sapi untuk dibotong ada sapi untuk kerapan sapi tau gak bedanya kalau sapi untuk dibotong gemuk-gemuk suruh makan banyak kasih konsentrat kalau perlu kalau sapi untuk kerapan sapi gak gemuk-gemuk langsing langsing makannya diatur gak boleh terlalu banyak makan akhirnya akhirnya sapi yang untuk dibotong berat jalannya kalau perlu dikonsentrat dikasih konsentrat terus di tempat yang dia terbatas gak banyak gerak bergoda kenapa? karena memang untuk diperbanyak dagingnya tapi kalau sapi kerapan gak begitu kalau kenceng jalannya begitulah orang inti juga begitu atur diri kamu tadi itu supaya kamu tadi itu menjadi orang yang nasyid yang kenceng katip kencengnya untuk iya mulail begitu karena itu nasihatnya seorang guru kepada muridnya latakuru kathiran fatashrabu kathiran fatargudu kathiran fatatahassaru endal mu'ti kathira jangan banyak makan akhirnya banyak minum akhirnya banyak tidur akhirnya banyak nyesel nanti setelah mati karena gak punya amal yang kedua yang dohir untuk mempermudah giam ulel jangan terlalu menforsil diri anda untuk urusan duniawi di siang hari forsil akhirnya malam gak kuat badannya lemes tidur untuk gantikan aktivitas yang banyak ada di siang hari banyak tidur akhirnya di malam ha di malam hari karena itu kalau bekerja cari untuk cari kebutuhan jangan terforsil-forsilan begitu akhirnya kehilangan giamulai nanti yang ketiga sediakan waktu untuk istirahat di sebagian siang hari kamu yang disebut waktu gailula tapi jangan banyak-banyak satu jam kalau bisa antara jam setengah sebelas sampai jam setengah sebelas jam sepuluh jam sebelas satu jam bangun kenapa? waktu itu adalah membantu untuk giam ulel jangan tidur dua kali di siang hari karena itu juga sil kolam Allah hadat melarang kita tidur dua kali di siang hari itu membuat hati akan menjadi atas cukup waktu satu jam aja di siang hari waktu gailulah setelah itu pertahankan maka kamu insyaallah jam sembilan setengah sepuluh udah ngantuk tidur jam setengah tiga bisa bangun nanti atur waktunya keempat jangan kamu melakukan perbuatan dosa-dosa di siang hari maka akan membuat hati kamu keras di malam hari dan akhirnya mencegah kamu mendapatkan rahmat Allah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih